Persis Solo menempati posisi buncit dalam gelaran Piala Presiden 2022 Grup A sebagai tuan rumah, Laskar Sam bernyawa tidak mampu meraih kemenangan satupun. Berdasar catatan yang diperoleh, tim asuhan Jackson F. Thiago ini menorehkan catatan 2 kali seri dan 2 kali kalah. Praktis, hasil itu membuat 13.000 supporter yang memadati Stadion Manahan Solo kecewa. Kekecewaan nampak saat supporter membelakangi seluruh pemain saat antem satu jiwa menggema di dalam Stadion Kebanggaan Wong Solo. Tak hanya itu, muncul spanduk bertuliskan, Wespokoke Auren, evaluasi, hingga, berbenah jangan setengah-setengah pada laga lawan Persita Tangerang, Senin, tanggal 28 Juni 2022, malam. Menghadapi hal tersebut, seluruh pemain dan staf pelatih persis berkeliling stadion dan meminta maaf kepada para supporter. Yang jelas sebuah hasil yang sangat mengecewakan. Kami ingin menutup pertandingan akhir ini dengan manis di hadapan supporter, ungkap pelatih persis, Jackson F. Thiago, usai pertandingan. Menurutnya, seluruh pemain sudah melakukan permainan maksimal dengan formasi yang dinilai oleh tim pelatih tepat. Tapi masih ada kelemahan di sektor depan. Kedepan itu sektor yang paling menjadi perhatian kami, jelasnya. Sejauh ini, sektor persis yang dihuni Samsul Arief dan Gerard Artigas belum sekalipun mencetak gol. Pemain sudah maksimal dan itu adalah hasil yang harus kami dapat, kata Jackson. Sementara, pemain persis, Julius Aldi Pamungkas mewakili seluruh pemain meminta maaf atas hasil buruk di Piala Presiden 2022. Saya pribadi merasa bersedih dengan hasil tersebut, katanya.